halo ya selamat pagi mbak iya selamat pagi kenapa enggak semangat mbak iya harus semangat ya harus dong iya semangat kalau bosnya baik iya semalam enggak enggak diangkat soalnya kan nggak boleh teleponan kalau malam soalnya saya ayo let's go tak sampai makan Mbak makan sayur shop sini Mbak makan Mbak biar tidak pening kepalanya kalau daerah mana saya kos BB deket MTR XC Oh iya nanti ini aku juga pengennya libur tapi susah masalah libur kita juga nggak boleh nggak boleh banyak libur katanya ya aku bilang enggak papa enggak libur tapi kalau kalian baik mah di rumahnya ini tiap malem ada aja kenapa toh rintihannya apa ini Mbak rintihannya apa ini masuk YouTube ya Mbak ya kita cerita sambil jenis sambil biar biar apa biar suaminya sampai tahu sampai suami aku nggak ada suami-suaminya jenis sambil biar biar apa gitu lah jandanya jandanya mbak cipangan rayap jandanya masih proses Oh proses menjanda Hai iya menjanda anak berapa mbak aku janda anak satu Wow itu yang paling sedang mbak janda jandanya Sabtu Hai masa iya tapi orang enggak boleh malah telepon soalnya mau kepasan takut dimarahin terus maunya gimana ini maunya bagaimana langsung ke poin maunya iya tepon aja lah siap ya udah ngomong kalau Hai bingung ngomong apa ya iya kan aku disini baru baru sebulan kan baru baru dua bulan ini besok dua bulan pas besok siap siap dari dari pertama datang aku tuh kaget ya kode apa sih kayak interview baik banget gitu kelihatannya eh pas dateng sini loko eh dan aku dalam hati gitu teriak-teriak kayak orang stres itu kalau kalau pulangkan mereka sore ya ya jam empat udah di rumah kayaknya enggak enggak sehari enggak 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 ya Allah aku sabar-sabar aku ingetnya sama potongan makanya aku dikuat-kuatin ya Cek siap eh kemana ini aku dulu pernah di sini ke Hongkong 7 tahun yang lalu ini sengah dulu ini aku enam tahun satu majikan Oke terus sekarang baru baru merasakan pahit Hongkong isya loko dapetnya kayak gini aku kaget gitu kalau dulu kan enggak banyak ngomong aku kalau salah juga paling ya jangan begitu gitu karena sekarang cuma salah sedikit aku nanya aja ya Cek nanya itu sayuran ini udah belum sayuran wuuh gue gue kemana-mana sampai tetangga enggak denger kayaknya tuh terus aku juga denger-denger sama yang dulu yang pernah kerja di sini katanya yang pertama itu karena bunuh diri katanya enggak tahu sih bener enggak ya itu cerita-cerita yang itu cek indo katanya pernah bunuh diri terus aku ya Allah kok dedekan ya Allah Bismillah aja lah aku gitu kan kalau yang kedua itu kasus-kasusnya si ceknya tuh di emek-emek gitu loh payudaranya sama si kakek oke ditampar sama si kakeknya itu eh sama si ceknya itu ceknya di pulangin kalau yang ketiga itu di intermin ketanya alasannya nggak suka lah apa ya nggak tahu itu ya urusan mereka terus aku yang keempat nih deg-degan bingung aku tuh antara notis apa sabar dulu sampai itu kotongan gitu loh Cek menurut sampein agennya bisa diajak diskusi nggak iya kan banyak yang ngomong katanya agen kamu mah nggak nggak beres katanya gitu jadi kan aku kok takut gitu ya cuman nggak tahu sih coba aku nanti ngomong gimana baiknya iya aku pernah loce sama si kakeknya si kakeknya tuh genit deh yang si kakeknya ini genit banget aku lagi beresin itu ya kasur dia dorong aku itu si manupi itu kayak di usul-usul yang marah ya aku bilang kamu ya lain kali kalau kayak gitu aku poking kamu aku bilang gitu aku telpon polisi aku bilang gitu nah pas udah gitu gitu dia diem eh sekarang kan itu istrinya kan lagi nggak di rumah dia mau nyoba gitu mau nyoba meluk sama aku aku bilang kamu ya sekali lagi aku telpon polisi aku gituin ancam-ancam terus dilema itu gimana sih dilema ya Hai macem mundur kena ya udah tua aku bilang kamu tuh debo tanah kamu aku jangan kayak gitu dia diam makanya enggak ada yang betah kerja disini aku gituin oke udah gitu yang sih lampirnya itu ngancepnya mau interminit interminit ya udah saya interminit aku gituin kemarin aku lawan soalnya udah mengkel gitu tiap hari banget dimarahin siap oke terus ini karena sampaikan baru dari Indo terus juga masih baru jalan dua bulan jadi dilema bener-bener dilema ini iya masih potongan tuh aku pusing itu mikirnya potongan aku bisa kalau nggak ada potongan aku juga udah pergi cuman ya gimana aku masih kasihan sama keluarga aku bisa aku bisa aku bisa 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 apa ya Semen kalau ada dilakukan seperti itu lagi langsung telepon polisi nggak usah ngomong Oh gitu ya ya dong biar polisi datang Oh langsung datang nah posisi datang akan mengintrogasi videonya gitu aku pernah di videoin yang videoin siapa aku waktu dia apa pegang-pegang pantat aku oh ya langsung telepon nggak usah ngomong Oh langsung telepon aja ya jadi pokoknya setiap ada kejadian yang membuat Semen merasa tidak enak dan tidak nyaman telepon terus Oh iya kalau kalau jangan di nanti-nanti gitu ya jadi polisi datang dua kali tiga kali empat kali lama-lama Hai sama nunjukin bukti-bukti fotonya sama polisi Oh iya baru Semen saya takut saya terancam Hai biar polisi yang akan ngomongin kemajikan atau ke imigrasi bikin laporan bahwa anak ini harus harus sudah selesai kontraknya tapi jangan sampai yang bilang break Oh gitu kalau jangan aku beri makanya bilang bahwa bener-bener kameranya Semen kalau enggak kalau bisa jangan satu karena dia sudah sampai kan pasti bisa membaca gelagatnya dia kan terus dicebak Hai jadi begitu begitu lapor polisi itu kesempatan sampai untuk menunjukkan videonya 123456 semakin banyak videonya semakin polisi punya alasan untuk membawa Semen tidak tidak harus ada disitu berkelanjutan itu caranya itu cara cerdas namanya nggak mempan ngomong ke majikan ngomong ke ejendak mempan Hai jadi langsung aja mending ke polisi Yes ke polisi kalau sama yang berani ya tadinya aku tuh mau nelfon cuman belum ada bukti awalnya gitu takutnya nggak percaya ya udah aku sabarin dulu cari bukti itu kan aku mikirnya kan kita disini cuman apa bantu takutnya berpihaknya sama majikan nggak untuk bingungnya gitu kalau Hongkong nggak kayak Indonesia Oh gitu kalau ngomong-ngomong bener ya dia bener gitu yang bener ya bener yang salah ya salah terus Iya bentar kalau sampai benar kalau sampai ada CCTV ya kan iya kalau dia ngelakuin perbuatan itu dan CCTV itu bisa mengarah kesampean Haman tinggal ngomong sama polisi tuh ada CCTV apa yang dilakukan nenek sama saya saya punya video sendiri eh kakek saya punya video sendiri tapi di lain hari yang hari ini silahkan buka itu CCTV karena yang yang bisa mengizinkan untuk membuka CCTV itu polisi selain milik pribadi yang punya sendiri bisa dipahami enggak iya iya bener jatai itu privacy sih soalnya apalagi di rumah Hai jadi sama semakin sampai bisa ngasih jebakan dan semakin sampai marah-marah kalau dia ngelakuin sesuatu sama-sama itu kan bukti dan tanda bahwa dia sudah melakukan sesuatu terlepas yang dipegang atau yang sebelah mananya enggak kelihatan tapi nanti kan samain langsung refleks gitu loh Hai iya nanti kalau kondisi seperti itu Hai kusi akan bisa meminta bahwa samain tidak dalam posisi yang aman jadi samain nuntutnya ke polisi aku gak aman ini disini rasa amannya enggak ada dan hidupku was-was gitu kan jadi nanti samain bisa pindah majikan nah biar samain nanti ada catatan samain tindakan kakek yang tidak menyenangkan gitu Hai iya bener makanya ambil bukti ambil bukti di bukti dulu juga jadi tetap berbanyak buktilah mojo susah ya Mbak tapi respon samain langsung marah itu yang juga harus ditunjukin karena kan refleks Hai iya bener refleks Hai samain terkejut setelah polisi tahu polisi tahu bagaimana caranya nah video itu kalau bisa ditunjukin sekalian ke istrinya bubar-bubar sekalian Hai iya bener ya sih dengarnya juga nih neneknya aku tuh udah nggak bisa ngambil lagi bantu katanya udah di blacklist gitu ini juga ngambil aku pake atas nama anaknya bisa gitu ya bisa bisa jadi tanda tangannya anaknya Iya yang tanda tangan tuh anaknya dia rumahnya kan bisa rumahnya dia tuh di seberang gitu kalau sore doang dia masa kesini itu anaknya juga yang lebih parah tuh kalau ngomel yang tanda tangan anaknya tapi aku tinggalnya di rumah neneknya di ini ibunya gitu yang ngomel anaknya tanya kenapa kok bukan di rumahnya dia tapi ditinggalin di rumahnya si lampir ini kan suruh jaga orang tuanya kalau masalah proses itu enggak ada masalah majikan itu anaknya yang tanda tangan untuk jaga orang tuanya enggak ada masalah cuma yang masalah besar itu perbuatan kakeknya itu yang membuat sampean tidak nyaman gitu itu yang harus digarisbawahi dalam konten ini kayak gitu ya supaya sampean ada solusi kalau memang sampean enggak nyaman kerja disitu jadi sampean punya bukti habis kalau sudah punya bukti pas waktu kejadian langsung aja sampean telepon polisi kayak gitu sambil nanti sampean harus siap maju jangan takut kayak gitu karena kan ini urusannya kan individu personal kayak gitu kan jadi kalau nanti polisi interogasi atau apa ya sampean sampaikan apa yang sudah terjadi sebisa nah sampean yang penting sampean jangan takut itu aja iya ya berarti setilawan pokoknya harus kasih pelajaran jadi sampean harus kasih pelajaran sama si kakek supaya tidak seenaknya sendiri sama pembantu kayak gitu walaupun pembantu kan punya harga diri juga katanya kayak gitu tapi nggak berani videoin aku bilang kenapa hari videoin biar banyak buktinya aku bilang gitu kalau sampean berani yaudahlah yang penting mudah-mudahan aku ini bisa ada jalannya gitu kalau sampean berani dan bener-bener berani kita ajukan sidang kita naikkan ke pengadilan kasus pelajaran seksual macikanya dimana tadi ada di itu di apa di pasar kan jualan enggak majikannya tinggalnya daerah mana Oh daerah Taipo Taipo berarti harus ke mana dan Junwan kalau lebor Dunmen iya enggak lah lebornya Junwan New Territory ini satin itu itu ada lebor tapi sampe bener-bener buktinya kalau videonya banyak dan bener-bener dapet ya dapet angle dimana si kakek ini bener-bener melakukan hal yang sangat tidak senonoh sampean bisa perkarakan cuman masalahnya kalau kita perkarakan dan kita berkasus dan bersidang ketika kita dapat majikan baru tergantung majikan baru mau enggak gitu loh kalau kasusnya pelajaran seksual makanya kan sidangnya harus sidang itu kan harus sering-sering kan maksudnya dalam sebulan entah dua kali entah tiga kali kayak gitu kan nah ketika sampean akan berani sampean mungkin akan menjadi orang yang pertama yang menuntut majikan karena pelecekan sesual sebelum-sebelumnya ada kasus tapi enggak banyak naik ke permukaan mereka ya sudahlah ya sudahlah gitu kalau sampe sampean berani dan buktinya jelas ya saya bukan ngomporin ya karena kerugiannya adalah in material itu kan kerugian kan harga diri kalau kerugian harga diri kalau dia mau mencabut tuntutan sampean untuk dicabut tuntutannya itu dia harus bayar kompensasi nah kompensasinya itu sejeplaknya sampean bilang berapa itu ada nilainya dihargai sama mereka karena mereka sudah melecehkan sampean tapi tergantung sama sampean segala sesuatunya berani kak atas resiko yang terjadi itu berani apa enggak gitu terus nanti kan ada file-file yang perlu ditanda tangannya blablabla itu harus sampean simpen ya itu buat dokumentasi nanti kalau sampean proses cari majikan baru karena sampean enggak finish itu bukan karena catatan kriminal mencuri atau kriminal kekerasan tapi karena cuma perbuatan si kakek atau majikan yang tidak menyenangkan kayak gitu jadikan itu sampean enggak salah statusnya kan sampean enggak salah gitu loh Oh iyalah nanti jadi jadi pejuang jadi pejuang kemanusiaan bahwa melawan orang-orang yang hansap iya benar hansap banget itu pakek tua makanya kan jadi itu bisa jadi konsen yang penting itu akan menjadi isu publik yang juga besar tapi kembali lagi samennya sendiri berani enggak atau ya sudah lah ganti majikan selesai urusan selesai aku enggak ada yang macam-macam nah kan kayak gitu kan ada yang anak-anak lebih memilih seperti itu iya ada tuh banyak yang sampai kena setrika juga dibiarin katanya aduh kalau aku nggak mau kalau parah banget mau ayo kita gas kalau enggak ayo kita gas Iya jadi seperti itu biar tahu biar mereka juga ngetik padahal aku bilang aku tuh kasihan sama kamu kakek aku tidak kayak anggap bapak aku sendiri aku bilang gitu tapi kamu nya hansap lah aku bilang gitu kakau jana dia malah diem aja sekali lagi kamu kayak gitu aku bener telepon polisi ya gitu ya pokoknya kalau ngulangin lagi aku sekarang bener-bener mau telepon aja tuman kayak gitu nggak usah ngomong sama si kakek langsung telepon aja langsung telepon polisi iya iya mending langsung aja lah Polisi nanti langsung tanya ada apa-apa nanti kalau dia marah-marah nanti kan nanti kan kalau kalau setelah polisi pergi terus istrinya kan akan tahu kalau ada polisi pernah datang ke situ berita itu akan tersebar anaknya juga akan berita tersebar saat mereka ngomel saat mereka marah-marah itu sebisa mungkin hand hand HP Samen itu stand by on iya di rekam gitu ya ya terserah pokoknya stand by on karena itu sebagai bukti bahwa ketika Samen nggak salah terus melakukan lapor berani lapor polisi dan mereka mengintimidasi nah itu yang bisa mengeluarkan sampean dengan posisi menang oh gitu nggak coba Samen pikir nggak Samen Samen pikir bahwa yang salah si kakek nah yang salah si kakek Samen mempokong polisi mereka mereka mengintimidasi sampean artinya bener-bener keluarga itu kan sakit iya nah Samen bisa membuktikan itu semuanya pasti Samen keluar oh gitu ya enggak Samen Samen logika aja apakah jalan berpikir yang saya sampaikan itu masuk di logika Samen jadi bukan hanya begitu kalau Samen melihat bahwa benar logika itu menurut Samen kayak begitu ya sudah Hai bisa dipahami enggak action lakukan ini kan demi sampean Oh iya demi harga diri nanti kalau kayak gitu diinjok-injok terus nanti membantu Indonesia nah bila perlu kita undang TVB nanti atau dateng kita ramekan kita ramekan biar biar semua orang juga tahu bahwa kita itu disini baik-baik kerja iya gitu loh mbak tapi nggak dihargain ya nah itu tergantung Samen saya nggak mau jadi kompor ya cuman saya ingin mendudukan sebuah persoalan itu biar Samen bisa menghadapi situasi kondisi dan keadaan dimana yang menuntut Samen itu harus berani iya Hongkong nggak ada Hongkong nggak ada cengeng-cengeng nggak ada pakai-pakai perasaan tunjuk muka tunjuk muka iya misuh-misuh iya misuh-misuh nggak ada masalah tiulilomopo pukai cohai hal-hal yang kayak gitu itu iya bener kalau ngomong tuh udah ada kamu ya katanya disini tuh pembantu aku bilang kamu tuh bego kata si lampir aku bilang iya kalau aku pintar aku nggak bakal jadi pembantu disini dia hanya diem aja kata-kata itu sebenarnya kalau kerekam enak mbak iya ya itu namanya nggak tiap waktu pegang HP juga sih itu namanya mental abuse itu menjatuhkan mental walaupun yang dia katakan itu benar itu namanya mental abuse atau itu ada hukumnya itu sudah semi membuli oh gitu ya bisa dilihat dikenakan pasalnya walaupun sebenarnya orang Hongkong cara ngomong itu begitu makanya begitu kalau tohpun kalau tohpun kita nggak bisa memperkarakan cara itu tapi setidaknya mempermalukan mereka di hadapan di media bahwa ini loh yang dilakukan sama orang-orang Hongkong kepada kita yang merendahkan harga diri kita timah cengfu kan kayak gitu kita piye pemerintah terangkat jadi cepat itu terimakasih terimakasih nih po imponya oke pokoknya strateginya harus ditatar dengan cantik dengan rapi supaya sampean tidak tidak merasa dirugikan kayak gitu ya oke makasih dan perjuangan sampean tidak sendiri perjuangan tidak sendiri oke semangat selalu ya Mbak ya oke bye bye terima kasih oke teman-teman obrolan cukup sampai disini yang punya masalah bingung silahkan telepon atau komen di channel youtube saya mudah-mudahan kita bisa ngobrol sambil membantu solusi mengatasi solusi mengatasi masalah tanpa masalah mengatasi masalah tanpa masalah supaya teman-teman tahu bagaimana mendudukan persoalan dan harus bersikap seperti apa solusi bukan dari kita solusi dari mereka sendiri pilihan mereka sendiri tapi kita mendudukan persoalan oke terima kasih karena saya harus melanjutkan aktivitas kerja jadi cukup sampai disini dulu selanjutnya sudah mendengarkan dan see you bye 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 bye